Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang tentunya menjadi duka kita semua. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia pun turut berbela sungkawa atas tragedi yang menewaskan hampir 200 orang. Di mana seharusnya sepak bola bisa menjadi hiburan bagi seluruh masyarakat, namun tragedi ini membuat sepak bola Indonesia menjadi sangat menakutkan. Namun apadaya, tragedi ini sudah terjadi, dan Jakmania pun menggelar doa bersama sebagai bentuk bela sungkawa kepada seluruh area mania, terlebih lagi bagi para korban yang harus kehilangan nyawa di kejadian ini. Jakmania memberikan dukungan dan juga doa atas tragedi ini, karena memang tragedi ini membuat seluruh masyarakat di Indonesia bersedih. Jakmania pun berjanji akan terus memberikan dukungan kepada area mania, doa terbaik pun dipanjatkan. Jakmania berharap tragedi ini menjadi tragedi terakhir di sepak bola Indonesia. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian mengerikan seperti ini. Namun yang jelas, Jakmania pun kecewa dengan pihak-pihak terkait yang masih mementingkan hal lain. Tentunya seluruh Jakmania berharap, area mania bisa kuat menerima kejadian ini. Karena seluruh dunia pun berduka atas tragedi hitam ini, bahkan klub-klub Eropa pun memberikan rasa bela sungkawa kepada tragedi ini. Dimana sebelum pertandingan di Liga-Liga Eropa, para pemain dan juga penonton melakukan one minute silent. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan juga doa kepada para korban di kejadian kanjuruhan malam.